Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Henry Mulyono 17.02 kali ini saya mau review pembuatan rak sepatu dari bahan kayu palet bekas pertama palet kita suguh halus dua sisi lalu kita belah dengan ukuran yang sama oke posisi ini lagi di belah saya memakai alat manual saja tahap selanjutnya kayu di suhu permukaan hingga rata oke saya masih sesungguh selamat menikmati 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 kita buat mal untuk tiangnya kita buat disini ukuran 40 cm tinggi kaki ini mencapai 110 dan lebar atasnya kita buat nanti berkisaran 28 dan diantara 110 kita buat bagi tiga untuk variasinya ini menjadi 32 cm per bagian Oke ikuti terus kelanjutan pembuatan rak sepatu ini Oke guys kali ini rak sepatu sudah terangkai begini penampakannya tinggal memberi alas mungkin nanti saya mau memakai triplek yang ketebalannya 9 mili ngomor-ngomor ini Hi Ho Hai buah abadnya tetap melebar ini atau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan, beginilah penampakan yang kira-kira, ikuti terus sampai habis video ini pembuatan rak sepatu dari bahan palet bekas. Oke kali ini rak sepatu telah selesai di finishing, kali ini pemesan ingin mempunyai warna putih polos. Dan kita lihat teman-teman penampakannya setelah di cat putih. Oke kita lihat muka dari samping kanan, oke sempurna dan kita lihat lagi kita putar lagi dari samping kiri. Oke ini dari samping kiri kita lihat, oke sempurna, cat ini kisaran tiga lapis saya cat, oke itu guys satu set kursi tamu dari palet yang baru kita rangkai. Oke terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh